Oke teman-teman, ini sekarang kita lagi selesai acara haul dan kita ingin cari-cari sesuatu jajan atau apa buat oleh-oleh dibawa pulang ke Tarif. Cari apanya gitu? Itu yang merah namanya sabak, rasanya manis banget. Ayol. Ayol untuk teman-teman. Ayol untuk teman-teman. Kami akan teman-teman. Sari kincangnya memproang dengan teman-teman. Sari kincangnya teman-teman takip et. Kita loving dan kincangnya teman-teman takip et. ini mau nyobain dikit doang tapi kasih banyak rasanya manis enggak bilang lagi banyaknya syukran ya Teh enggak mau apa-apa kan biasa orang ini kayak gini ini beli yang apa oke guys kita pengen beli yang karena dulu pernah beli dulu anak beli di sekitar sini enggak ada jadi dulu ada susunya ada biskuitnya di dalam ini manisan semua guys apa yom kalau ke sana ini masuk lagi ke daerah makam ini adalah kota seun dan yang disana itu itu Al-Kathiri Oster Al-Kathiri Istana Katiri Oh ada kelapa juga ini kelapanya disini tapi kecil-kecil apa yang beli apa yang apa beli sabak pas Kamu beli ini nih apa yang mau beli ini nih ini siapa nggak apa-apa apa apa ini pegang gurih gurih ya apa apa ok teman-teman jadi ini kita lagi males makan yang manis-manis cepat menek kalau manis-manis itu Kita mau cari yang gurih-gurih Mau beli sawarma Nah ini ada sawarma Yang ini apa yang mana? Yang mana? Kam? Ini berapa? Tiga Nah ini Kita mau beli sawarma Cukup? Cukup emang? Banget dimana? Kita udah dapet sawarma Nanti tinggal makan Banget mana? Cari tempat duduk Kalau mau makan Beli martabak Beli martabak Oke guys Kita mau nyari martabak Ini pertama Udah beli sawarma Kita mau beli martabak Martabak dulu guys 첫 Apakah cheра Biduwa Biduwa selamat menikmati cepet banget guys selamat menikmati 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 Coba lihat Enak Ini merabat telur Yang bikin tadi ahli banget Tepat banget Tapi ini bikinnya mudah banget ya Cuma bikin adunan roti yang kayak tadi Dibuat sampai kalis Sampai kalau udah dilebarin itu Tidak mudah sobat Sudah habis itu di dua tipe Dikasih isi Isinya simpel banget Cuma laun bawang Sama tomat Sama telur doang Adunan rotinya juga mudah banget Cuma tepung Kasih garam Kasih penyedap rasa sedikit Kalau pengen agak Kedap-kedapnya Kasih air Kasih minyak Tapi minyaknya nanti Kalau udah salih Terus di minyak selama Dua jam Atau kadang-kadang Kalau buat pagi Bikinnya malam hari Ya teman-teman Tinggal sedikit lagi Nanti yang ini Habisin Sedikit lagi Beli tiga Dimakan berdua Habis Mantap Alhamdulillah Ini dua loh Oke teman-teman Ini kita makan Alhamdulillah Sawarmanya gak habis Gak begitu enak sawarmanya Enakan sawarma bahan semang Ditarik Oke teman-teman Lanjutin yang tadi Jadi setelah Habib Ali Al-Habsi Pulang dari Mekah Kembali lagi ke Seud Akhirnya Habib Ali Al-Habsi Bertemu dengan seorang Wali kutub Wali besar Yaitu guru kutub beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Bin Talib Al-Aktos Yang makamnya ada di Khura itu Makanya banyak Kutub Kutub Habib Ali Al-Habsi Yang Memuji Gurunya Yang Menjelaskan tentang gurunya Ahwal gurunya Yaitu beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aktos Beliau itu Juga Wali yang Kalau kita Pengen bertawasud sama beliau Insyaallah Banyak yang diijabah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai sekarang Hubungan antara guru dan murid itu Masih dijaga Benar-benar oleh Cucu-cucu beliau Jadi Seperti sekarang ini Ada Habib Alwi bin Abdul Rahman Al-Aktos Cucu daripada Habib Abu Bakar Bin Abdullah Al-Aktos Selalu Mengikuti acara-acara Yang ada di Seun ini Kemudian Habib Abu Bakar Al-Aktos Ini pertama kali Dilihat oleh Habib Ali Habib Ali ini Karena beliau Memang sudah wali Tapi Untuk Menuju ke Hal yang lebih Agung lagi Itu beliau melihat Habib Abu Bakar Bin Abdullah Al-Aktos Penuh dengan cahaya Ketika pertama kali bertemu Sampai-sampai Beliau ini Tajub Ini manusia Apa malaikat Sampai-sampai Beliau tajub Seperti itu Dan Setelah itu Habib Ali Dikasah oleh Habib Habib Abu Bakar Bin Abdullah Al-Aktos Bahwa Habib Ali ini Suatu hari Akan memiliki Akan memiliki Akwal Memiliki keadaan Keadaan Tingkah-tingkah Yang Sangat agung Sangat besar sekali Tidak Sembarang orang Memiliki Dan kita tahu sendiri Sekarang Habib Ali ini Betapa besar Sekali Pengaruh beliau Kalah beliau Hingga Simtudurur itu Dibaca Di segala penjuru dunia Membacanya Kemudian Habib Ali Membangun Pondok Yang Ribat itu Nah itu Pada umur 37 tahun Membangun Pondok Kemudian Saat berusia 44 tahun Beliau Membangun Masjid Adapun Pengarangan Simtudurur Itu Digubah oleh Habib Ali Pada Masa tuanya Sekitar Umur 68 tahun Yang dimulai Pengarangan Kitab itu Mulai dari Hari Kamis 26 Sofar 13 27 1327 Ya Dan diselesaikan Dirampungkan pada Tanggal 10 Robiul Awal Tahun 1327 Dan Karena Memang Kan tanggal 12 Robiul Awal Mau dipakai Akhirnya Tanggal 10 Itu Sudah dirampungkan Oleh Habib Ali Din Muhammad Bin Hussein Al-Habsi Ada pun Anak-anak beliau Beliau memiliki Lima Orang anak Dari Dua Istri Yang istri pertama Habib Abdullah Namanya Anak beliau Kemudian Yang istri kedua Itu Habib Muhammad Habib Ahmad Habib Alwi Dan Khodijah Itu Anak-anak Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsi Kemudian Habib Ali Al-Habsi Meninggal Pada Tahun 1333 Hijri Tepatnya Di 20 Robi Usani Seperti malam ini 20 Robi Usani Beliau Teranggil oleh Allah S.W.T Dan Ishauli Setiap Tanggal 20 Robi Usani Oke mungkin Cukup itu saja Soalnya kali ini Terima kasih Sudah mengikuti Yang main subscribe Silahkan Dan Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh